Jangan berdebat dengan keledai Suatu ketika, keledai berkata kepada harimau, apakah kau tahu kalau rumput berwarna biru? Harimau itu menjawab, tidak rumput hijau. Diskusi semakin memanas, akhirnya mereka memutuskan untuk minta pendapat dan keadilan dari singa, sang raja hutan. Sebelum mencapai perbatasan hutan, tempatnya keledai mulai berteriak. Yang mulia, apakah benar rumputnya berwarna biru? Singa menjawab, benar, rumput berwarna biru. Keledai itu bergegas dan melanjutkan, harimau bertentangan dengan saya dan mengganggu saya, tolong hukum dia. Raja kemudian menyatakan, harimau akan dihukum dengan lima tahun diam. Keledai itu melompat dengan riang dan melanjutkan perjalanannya dengan puas dan mengulangi, rumput itu biru. Harimau menerima hukumannya, tetapi sebelum itu dia bertanya kepada singa, yang mulia, mengapa Anda menghukum saya? Lagipula, rumput berwarna hijau bukan? Singa menjawab, betul memang rumput itu berwarna hijau. Harimau itu bertanya, jadi mengapa Anda menghukum saya? Singa menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apakah rumput itu biru atau hijau. Hukumannya adalah karena tidak mungkin makhluk pemberani dan cerdas sepertimu membuang waktu berdebat dengan keledai dungu, lebih-lebih lagi dia datang dan mengganggu ku dengan pertanyaan semacam itu. Buang-buang waktu terburuk adalah berdebat dengan orang bodoh dan fanatik yang tidak peduli dengan kebenaran atau kenyataan, tetapi hanya mementingkan kemenangan keyakinan dan ilusinya. Jangan pernah membuang waktu untuk berdebat tentang yang tidak masuk akal. Ada orang yang tidak peduli seberapa banyakpun bukti-bukti yang kita berikan, mereka tidak dalam kapasitas untuk memahami orang lain karena mereka telah dibutakan oleh ego, kebencian, dan dendam yang mereka inginkan hanyalah menjadi benar meskipun sebenarnya tidak. Ketika ketidaktahuan berteriak kecerdasan diam, kedamaian dan ketenangan Anda lebih berharga. Semoga bermanfaat.